Polrestabes Makassar menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang istri oleh suami yang jasadnya dikubur di dalam rumah selama tujuh tahun sebanyak 51 adegan di peragakan pelaku. Tim forensik Inafis Bayangkara dan Reskrim Polrestabes Makassar bersama pelaku utama pembunuhan perempuan sekaligus suami korban Henki melakukan 51 reka adegan ulang. Rekonstruksi dilakukan di rumah pelaku untuk mengetahui dan mengungkap fakta baru bagaimana tersangka membunuh korban hingga menguburnya di dalam rumah. Dan ada 51 adegan dari konstruksi. Ini semua berdasarkan daripada hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun tersangka sendiri. Adegan ini kita tentunya berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun daripada tersangka mulai dari pertama terjadinya perselisihan antara korban dengan pelaku kemudian sampai terjadinya penganyayaan yang dilakukan selama 3 kali, 3 hari, kemudian sampai meninggal dunia. Saat tersangka memeragakan 51 reka adegan, warga yang hadir di lokasi di Jalan Kadia Kecamatan Bontuala Makassar sempat emosi terhadap tindakan pelaku. Mereka juga menilai pelaku harus dihukum setimpal. Warga tidak menyangka korban dianiaya hingga tewas dan jenazah dikubur di dalam rumah oleh suaminya sendiri. Tersangka Henki mengaku menganiaya istrinya selama 3 hari berturut-turut hingga akhirnya meninggal dunia dan mengubur jenazah istrinya sendiri di dalam rumah sejak 7 tahun lalu. Sebelumnya pada minggu kemarin, warga kota Makassar persisani Kecamatan Bontuala Makassar digegerkan dengan penemuan jasad perempuan yang dikubur di rumahnya sendiri, Jalan Kadia 2, Kecamatan Bontuala. Terungkapnya kasus temuan jasad yang dikubur di dalam rumah ini saat anak korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan ayahnya kepada anaknya. Ia juga menyebut ibunya juga dianiaya bahkan hingga tewas, lalu dikubur di dalam rumah sejak 7 tahun lalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.